Karena jika pengajuan Bitcoin ETF ini diterima, maka akan ada potensi besar masuknya miliaran dolar ke industri kripto-karansi. Hai bro, Duta Crypto sekarang sudah mengadakan giveaway sebesar 1000 USDT atau senilai 15 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di didutakrypto.com.com.com freeusdt atau kalian bisa klik link yang ada di description. Plus, jangan lupa untuk join channel telegram Dutakrypto Signal ya, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi insight seputar kripto-karansi. Libuan orang sudah join, silakan kalian join karena ini 100% gratis. Nah, linknya saya taruh di description juga, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu hal yang menurut saya sangat menarik ya. Dan mungkin ini bisa menjadi angin positif untuk market kripto ke depannya. Apa itu? Jadi raksasa investment company MicroStrategy itu baru saja menambahkan sebanyak 12.333 Bitcoin di dalam portfolio aset mereka. Sehingga sampai saat video ini saya buat, MicroStrategy itu telah total nge-hold sebanyak 152.333 Bitcoin BTC. Data ini bisa kalian langsung lihat di dokumen MicroStrategy yang ada di website karena ini telah dipublish secara publik. Nah, untuk lebih detail, Michael Saylor yang merupakan founder dari MicroStrategy melalui tweetannya di Twitter itu menyebutkan bahwa perusahaan MicroStrategy itu baru saja menambahkan sebanyak 12.333 Bitcoin BTC di harga rata-rata 28.136 Dollar. Jadi sekarang MicroStrategy itu tercatat telah memiliki sebanyak 152.333 BTC di kisaran harga 29.668 Dollar per Bitcoin-nya. Jadi kalau kita mengacau pada data ini ya, yang disampaikan oleh Michael Saylor, artinya MicroStrategy sekarang itu dalam posisi floating profit. Karena saat video ini saya buat, harga Bitcoin itu berada di harga 30.700 Dollar. Yang artinya kalau saya hitung sih, Om Saylor saat ini itu berada di posisi floating profit sekitar 160 juta Dollar. Wih, mantep ya kalau di TP. Tapi kayaknya sih MicroStrategy itu bukan tipe entitas yang suka TP Bitcoin ya, melainkan bakal ngehold Bitcoin dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tetap menerapkan metode yang disebut sebagai DCA atau metode dollar cost averaging. Atau dalam bahasa sederhananya adalah metode nyicil. Bagi kalian yang belum mengerti sama sekali tentang apa itu DCA, bagaimana sistemnya, ini sudah pernah saya bahas ya di salah satu video yang ada di channel Youtube Duta Crypto. Judulnya adalah Teknik Investasi Crypto untuk Pemula Dollar Cost Averaging. Nanti linknya saya taruh di description, kalian tinggal klik, kemudian kalian pelajari di situ. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa MicroStrategy itu berani melakukan pembelian Bitcoin saat ini? Kalau menurut saya, MicroStrategy berani melakukan DCA Bitcoin lagi itu dikarenakan adanya sentimen positif terhadap Bitcoin ETF. Jadi perlu kalian ketahui, sekarang ini banyak sekali perusahaan finansial raksasa di US yang mengajukan untuk membuka produk Bitcoin ETF di dalamnya. Seperti ada JP Morgan, Goldman Sachs, Invesco, Fidelity, dan yang paling fenomenal tentu adalah BlackRock. Yang merupakan perusahaan investasi terbesar di dunia. Jadi ini merupakan sentimen positif ya untuk market, karena jika pengajuan Bitcoin ETF ini diterima, maka akan ada potensi besar masuknya miliaran dolar ke industri kriptokaransi. Gila ya? Dan ini kalau kalian perhatikan, ini kalau di total, nilai EAM-nya, EAM itu Asset Under Management. Ini di total, ia mengajukan Bitcoin ETF dan juga layanan yang terkait dengan kriptokaransi yang diajukan ke SEC, itu nilainya 27,2 triliun dolar. Jadi gila banget ya, jika Bitcoin ETF dan juga kripto ETF ini benar-benar telah di-approve oleh SEC. Dan tentu pengajuan Bitcoin ETF ini bukan hal yang mustahil ya untuk diterima, karena berdasarkan berita terbaru SEC itu sekitar seminggu yang lalu ya, saat video ini saya buat, jadi sekitar tanggal 23an Juni, itu baru saja menerima pengajuan Bitcoin ETF oleh perusahaan Vitality Shares. Dan ini adalah Bitcoin ETF dengan leverage pertama di Amerika. Jadi kalau kalian tanya kenapa di hari-hari ini market kripto itu bisa dibilang lumayan seger ya, ya salah satu faktornya adalah karena SEC telah menerima Bitcoin ETF. Dan ini merupakan the first Bitcoin ETF dengan sistem leverage pertama di US. Ini baru satu Bitcoin ETF ya, yang telah di-approve, belum lagi kalau BlackRock yang diterima. Sekali lagi BlackRock itu nge-handle sekitar 9 triliun dolar atau sebagai perusahaan dengan aset manajemen terbesar di dunia. BTW baik kalian belum tahu, Bitcoin ETF itu merupakan jenis investasi berbasis nilai Bitcoin yang asli tanpa perlu memegang langsung Bitcoin tersebut. Jadi asetnya itu dikelola oleh perusahaan investasi. Jadi bahasa sederhananya, kalau orang ingin beli kripto, itu mereka nggak nge-hold kriptonya secara langsung. Melainkan di-hold oleh perusahaan investasi. Karena ya mungkin mereka takut ya, para wealth ketika beli kripto langsung ke Central Exchange atau ke Central Exchange mungkin takut uang mereka hilang karena nggak bisa meng-handlenya. Mungkin seperti itu. Makanya ETF ini merupakan solusi untuk hadirnya para wealth di industri kripto karensi. So, bagaimana menurut kalian? Kira-kira dengan adanya berita Bitcoin ETF, ini bikin kalian makin yakin nggak kalau Bitcoin bakal bulis ke depannya? Atau kalian makin nggak yakin? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget like, comment, and subscribe. See you. Sub indo by broth3rmax